Intro Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat atau FK3T Kabupaten Kapos Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah daerah setempat pada selasa 29 Desember 2020 kemarin. Pembacaan pernyataan sikap Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat atau FK3T Kabupaten Kapos ini berlangsung ditugu budaran besar Jalan Pemuda Kuala Kapos. Setidaknya ada 6 poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Kapos. Di antaranya, mendukung penuh kebijakan pemerintah agar ormas yang bersifat radikalisme tidak hidup dan berkembang di Kabupaten Kapos. Kemudian, FK3T juga menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah Kapos agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu menerapkan 4M seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Setelah dibacakan pernyataan sikap tersebut, kemudian diserahkan oleh Ketua FK3T Kapuas, Kiai Haji Mohtar Ruslan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Sebtedi bertempat di Aula Kantor Kesbangpol Jalan Pemuda Kuala Kapuas. Sekda Kapuas, Sebtedi mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas mengapresiasi penuh terhadap pernyataan sikap Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kapuas. Seluruh pernyataan sikap tersebut, kata Sebtedi, tentunya dalam rangka mendukung pemerintah yang kondusif, aman, dan tertib di Kabupaten Kapuas, dan juga dalam rangka mendukung penuh terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Kapuas. Pertama tentu kami mengapresiasi penuh terhadap pernyataan sikap dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama melalui Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat ini. Yang pertama dari seluruh pernyataan sikap ini semuanya adalah dalam rangka mendukung jalan pemerintahan yang kondusif, yang aman dan tertib di Kabupaten Kapuas, dan juga dalam rangka mendukung penuh terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Kapuas. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Kapuas, Kiai Haji Mohtar Ruslan mengatakan, lahirnya forum ini hanya untuk menjembatani antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh agar bisa melaksanakan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dengan baik. Lahirnya forum ini, forum tugas, tugas, emas, di Kapuas. hanya ingin menjembatani pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agar bisa melaksanakan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dengan baik. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!